Bismillah Belajar itu indah dan belajar itu ibadah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan afian Anan aku yang hebat, soleh dan solehat Kita lanjutkan kembali pelajaran kita Tentang tata cara solat faradhu Materi ibadah untuk alas satu pada pertemuan yang ketiga Sebelum kita lanjutkan Yuk kita berdoa membaca kalam basmala Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillah Anan aku yang hebat, soleh dan soleha Pada pertemuan sebelumnya Kita telah belajar bersama Untuk mengenali Macam-macam gerakan di dalam solat Ada berdiri tegak Akhir Tentunya materi ini Masih lekat di ingatan kalian Insya Allah Oleh karena itu Pada kesempatan kali ini Kita akan fokus pada Bacaan solat Dari Tekbiratul ikhram Hingga salam Oleh karena itu Fokus ya Kita pelajari bersama Dicermati Dihafalkan Dan tentunya Untuk kita praktikan Semoga Allah Memudahkan Pelajaran kita Pada kesempatan kali ini Amin Baik Anak-anakku yang soleh dan soleha Bacaan solat pertama adalah Tekbiratul ikhram Dibaca ketika kita sudah berdiri tegak Pandangan ke arah sujud Kemudian mengangkat kedua tangan Sejajar dengan Dung telinga dan bahu kita Kemudian mengucap Allahu Akbar Allahu Akbar Setelah sedekat Kita membaca Bacaan doa iftitah Setelah satu bacaannya adalah Sebagai berikut Kita baca ya Allahumma ba'id bayni Wa bayna khatayaya Kama ba'adta bayna al-mashriqi wal-maghrib Allahumma naqqini Min al-khatayaya Kama yunaqqa assawbul ab-yabu min al-danas Allahumma ba'adta bayna al-mashriqi wal-barad Nah kemudian Kita melanjutkan pada bacaan Surah Al-Fatihah Dan berikut bacaan Surah Al-Fatihah A'udhu billahi minasyaitan al-rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil al-alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina s-sirat al-mustaqim Surat al-lazina an'amta alayhim Ghairil maghdubi alayhim Walagdallin Amin Kemudian Dilanjutkan membaca Ayat dari surat pilihan Mana saja yang kita hafal Itu lebih baik Lebih panjang Jauh lebih baik Namun berikut Kita contohkan bacaan Dari ayat Surah Al-Ikhlas Bismillahirrahmanirrahim Kemudian Yang sama dengan Takbiratul Ihram Allahu Akbar Kemudian Kita melakukan Gerakan ruku Pastikan Gerakannya sudah sempurna Anak-anak Ya Punggung kita udah lurus Pandangan kita Ke arah Sujud Ketika udah sempurna gerakannya Baru kita membaca Doa di dalam ruku Subhanakallahumma Subhanakallahumma Rabbana Wabihamdikallahumma Firli Kemudian Kita melakukan gerakan Iktidal Perhatikan Ketika kita Bangun dari ruku Menuju Iktidal Berdiri tegak kembali Ada Kelimat tasmi Yang kita baca Ya Yang berbunyi Sami'allahu Liman Hamidah Kelimat ini Hanya dibaca Ketika kita Berdiri dari ruku Selain itu Kita membaca Takbir intikal Allahu Akbar Ya Ingat-ingat Jangan sampai Bangun dari ruku Kita baca Allahu Akbar Keliru Kita baca Sami'allahu Liman Hamidah Setelah tegak lurus Badan kita Maka kita berdoa Pada Allah Rabbana Walakal Hamdu Hamdan Kasih Rantai Ban Mubarokan Fih Baru kita kemudian Bertakbir Turun untuk Sujud Allahu Akbar Dan Doa sujud Sebagai berikut Tapi ingat Doa ini Dibaca Setelah Gerakan sujud Kita sempurna Perhatikan dahi Hidung Kelapak tangan Siku Jari-jari kaki Sudah di posisi Yang sempurna Baru kita berdoa Subhanakallahumma Rabbana Wabihamdikallahumma Gfirli Begitu Baru kita Bangun dari sujud Untuk duduk Sebentar Namanya Duduk diantara Dua sujud Atau disebut juga Dengan duduk Iftirosh Atau Iftiroshi Duduk Istirahan Sempurnakan duduknya Perhatikan kakinya Kemudian Kita berdoa Allahumma Firli Waruhamni Wajburni Wahdini Warzuqani Kemudian Kita sujud lagi Bacaannya sama Dengan bacaan sujud Yang pertama Terus Begitu Melanjutkan Berdiri Solat lagi Melanjutkan Rokan yang kedua Bacaannya sama lagi Tergantung suratnya Mau kalian Menggunakan Bacaan ayat yang mana Intinya Bacaan solatnya adalah Sama Lalu kemudian Kita masuk pada Bacaan Tashahud Di Rokan kedua Kalau Rokan solatnya Cuma dua Seperti subuh Maka Tashahudnya disebut dengan Tashahud Akhir Tapi kalau solatnya Morib Nisha Zuhur Dan Asar Yang jumlah rokannya Lebih dari dua Maka Tashahudnya ada dua Tashahud awal Di Rokan yang kedua Dan Tashahud akhir Di Rokan yang paling terakhir Ketiga Untuk Morib Keempat Untuk Nisha Zuhur Dan Asar Bagaimana Bacaan dua Tashahud Yuk kita lanjutkan Alhamdulillah Ini dia anak-anakku Bacaan Doa Tashahud Ingat Ketika kita membaca Kata yang pertama Bersama dengan Diangkatnya Jari telunjuk Kita At-tahiyyatu Lillah Wa shalawatu Wa t-tayyibat Assalamu Alaika Ayyuhan Nabi Wa rahmatullahi Wa barakatuh Assalamu Alaina Wa ala Ibadillahi As-salihin Ash-shadu As-shadu An-la Ilaha Illallah Wa ash-shadu An-na Muhammadan Abduhu Warasuluh Nah itu dia Bacaan tashahud Dilanjutkan kemudian Dengan membaca Salawat Bagaimana Bacaan salawat Yuk kita lanjutkan Masya Allah Ini dia Doa salawat Kepada Nabi Jadi Setelah selesai Baca Tashahud Jangan buru-buru Salam Kita harus membaca Dulu Doa salawat Kepada Nabi Yuk kita baca Allahumma Salli Ala Muhammad Wa ala Al-Muhammad Kama Sallayta Ala Ibrahim Wa al-Ibrahim Wabarik Al-Muhammad Wa al-Muhammad Kama Kama Barak Ta'ala Ibrahim Wa al-Ibrahim Inna Khamid Majid Nah Jika posisi kita Di rokaat Yang kedua Melanjutkan Ruang ketiga Maka kita langsung berdiri Allahu Akbar Tetapi Kalau posisi kita Sudah di Rukaat Yang terakhir Maka Sebelum kita salam Kita dianjurkan Membaca doa Sebagai mana Doa yang juga Dibaca oleh Begenda Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Seperti apa doanya Ini dia Doa Sesudah Tersyahut Akhir Sebelum salam Ini penting Anak-anak ya Untuk dibaca Karena doa ini Mengandung Arti yang luar biasa Kita mohon Perlindungan Kepada Allah Dari siksa Neraka Jahanam Dari siksa Kubur Fitnah Hidup Dan mati Dan Buruknya Fitnah Dari Masihid Danjal Ya Allah Semoga Allah Mengaburkan Doa kita Yuk kita pelajari Allahumma Inni A'udhu Bika Min Azabi Jahannama Wa Min Azabi Al-Qabari Wa Min Fitnatil Mah Ya Wal Mamati Wa Min Syarri Fitnatil Masihid Dajjal Baru 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 kemudian Kita Mengucap Salam Dengan Menoleh Ke kanan Dan juga Ke kiri Usahakan Salamnya itu Bisa sempurna Bacaan Salam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Begitu juga ketika kita menoleh Ke kiri Alhamdulillah Alhamdulillah Selesailah Bacaan Salat kita Jangan lupa Selesai salam Kelima yang kita baca adalah Istifat Astagfirullah Begitu ya Sambil dilanjutkan dengan Zikir Zikir Sebelum Kita Berdoa Pada Allah Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Anak-anakku Demikianlah Pelajaran kita Tentang Bacaan Salat Semoga Bermanfaat ya Dipelajari Dengan Sungguh-sungguh Semoga Allah Meridui Dan Menjadikan Salat kita Sempurna Sisi-sisi Terima kasih Atas segala Perhatiannya Mohon maaf Atas segala Kekurangannya Akhiru Da'wana Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wa'atubu Inai Wa'atubu Alhamdulillah 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 Alhamdulillah